Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Pada bagian ini kita akan belajar kembali Cara Pemasangan Nasol Gas Riduk atau NGT Ada 3 indikasi utama dalam pemasangan NGT Yang pertama untuk dekompresi lambung Biasanya dilakukan dengan mengeluarkan cairan yang ada di lambung Atau biasa kita sebut dengan kumbah lambung Pada tindakan ini biasa kita lakukan pada pasien yang mengalami keracunan Yang kedua yaitu untuk memasukkan makanan atau cairan Biasanya kita lakukan pada pasien yang mengalami CVA Akibat tidak bisanya pasien untuk menelan makanan melalui mulut Dan yang ketiga yaitu untuk mendiagnostik penyakit Dengan cara mengambil spesimen dari cairan lambung Pasien yang tidak bisa dipasang NGT antara lain Yang pertama pasien yang mengalami fraktur basis cranii Yang kedua pasien yang mengalami varisas pada esofagus Dan yang ketiga pasien dengan tumor esofagus Untuk mengetahui proses pemasangannya Mari kita lihat video berikut ini Selamat menikmati 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 Selamat menikmati